Nah kali ini aku mau kasih lihat ke kalian salah satu contoh menu makanan yang biasa aku bikin sama sandi Ini berbahan dasar dari dada ayam, ubi, dan brokoli Langsung aja aku kasih lihat ke kalian bumbu yang biasa kita pakai Yang pertama, saus tiram Lada hitam Bubuk paprika Almonium foil Coconut oil Minyak wijen Saus teriyaki Garam Rosemary Dan bubuk jinten Nah sekarang aku mulai dari ubi dahulu Karena ubi itu prosesnya paling lama Pertama kita kupas dulu ubinya Kita kupas, 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 kupas sampai kulitnya hilang semua Setelah itu aku potong ubinya Sorry ya guys, aku potongnya gak rapi Karena aku bukan ahli Dan bukan chef Kita potong menyerupai kalau kita mau bikin kentang goreng Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik Untuk kita campurkan dengan bubuk Pertama kita pakai coconut oil Satu sendok makan Lalu kita pakai bubuk jinten atau cumin ground Setelah itu pakai black pepper Bubuk jintennya tadi secukupnya aja Black pepper juga secukupnya saja Lalu kita masukkan paprika powder Secukupnya juga Sesuai dengan selera ya guys Nah selanjutnya kita pakai garam Kita pakai aja secukupnya Kira-kira mungkin hampir setengah sendok teh Terus kita aduk Kita mix sampai merata Setelah dimix sampai merata Kita tuang di atas pan yang sudah dilapisi dengan aluminium foil Lalu kita sebarkan mereka Jangan sampai nempel Karena kalau nempel nanti mereka jadi sticky Nah sekarang kita masukkan dalam oven Dengan suhu 180 derajat Selama 60 menit Sambil menunggu ubinya mateng Sekarang kita siapkan ayamnya dulu Satu ayam ini berkisar 250 gram Ini aku potong kecil-kecil Sebenarnya sesuai selera kalian Gak ada masalah Tapi dalam video kali ini Aku berkreasi untuk bikin ini Aku potong kecil-kecil Seperti dadu gitu loh guys Lalu masukin setiap potongan-potongannya Kedalam kantong plastik Dan ini dia bumbu yang aku pakai Yang pertama itu Aku pakai black pepper Ini aku kasih secukupnya aja Yang kedua ada paprika powder Yang ketiga aku pakai bawang putih bubuk Yang keempat garam Ini aku pakai sedikit aja Tergantung sama dada ayam yang akan aku makan Yang kelima ada saus tiram Ini takarannya aku cuma kasih setengah sendok makan Yang terakhir aku kasih saus teriyaki Ini juga sama setengah sendok makan aja Balik lagi tergantung sama dada ayam yang kita pakai Jadi gak masalah juga Nah ini aku olesin lagi Sampai semuanya merata Nah disini kalian harus pastiin Kalian aduk semuanya Sampai harus rata semua Biar rasanya aman Nah ini aku terus aduk Sampai semuanya rata Aduk 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 Sekarang kita angkat ubi tadi Nah kalian harus perhatiin guys Karena ini panas Kalian harus tariknya pakai kain Sekarang kita sajiin deh dada ayamnya Ke aluminium foil Disini juga sama Aku pisah-pisahin Aku pisahin berjarak Biar di oven dia tuh gak lengket gitu loh guys Nah udah jadi deh Sekarang udah tinggal siap Kita langsung masukin oven aja Ukurannya juga sama 180 derajat Dengan waktu 35 menit Sambil menunggu ayamnya mateng Langsung kita siapin sayur yang terakhir Brokoli Kita potong nih Bagian batangnya yang tebal Nah brokoli ini udah diproses terakhir guys Kenapa brokoli diproses terakhir? Karena brokoli ini memakan waktu paling dikit Kita potong-potong brokolinya ini Kecil-kecil aja Sesuai dengan selera kalian Kalau kalian mau lebih besar Kalian boleh potong lebih besar Setelah itu kita proses merebus Seperti biasa dengan air di atas kompor panas Setelah mulai memanas airnya Kita mulai masukkan brokolinya Nah proses brokoli ini cukup Sebentar guys Dia cuma memakan waktu sebesar 2-3 menit saja Setelah mendidih Kita langsung angkat dan tiriskan brokolinya Selesai deh proses terakhirnya Dan sekarang dada ayamnya udah mateng Langsung aja kita angkat Ini dia sumber proteinnya dari dada ayam Carbsnya dari ubi Dan seratnya dari brokoli Ini aku tambahin lagi paprika powder sebagai hiasan Nah ini dia menu simple ala aku dan Sandi Kalian boleh komen di bawah Kira-kira aku sama Sandi harus masak apa lagi Dan kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe See you on the next video Bye, God bless you Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.